hai oke kawan jumpa lagi dengan saya di channel Tenisimana ini ada Samsung G1s dengan keadaan tombol on off nya sudah hancur dan saya akan coba memperbaikinya tetapi di sini saya masukkan dulu kabel casan ini sudah ada lambang casannya dan baterainya sudah 100% tapi tidak bisa dihidupkan dikarenakan tombol on off nya sudah hancur ternyata di sini untuk on off nya sudah tidak ada lagi tombolnya dan banyak jalurnya yang sudah putus ini mungkin pengaruh di congkel di waktu mau menghidupkan ya sini saya tambahkan pluk dan saya tambahkan juga 5 encer untuk membuat kakinya lagi supaya pemasangan kakinya nanti tidak susah lalu kita panaskan lagi kaki-kakinya dan ini untuk tombol on off nya nanti kita persisihkan dulu tempatnya dan sudah persisih lalu kita bersihkan ini saya bersihkan pakai thinner tetapi di sini untuk jalurnya ada yang putus kita sambungkan aja pakai timah ini adalah resistor tapi sudah tidak ada lagi dan setelah tersatu kita bersihkan lagi dan sudah selesai dalam pemasangan on off nya jadi ini untuk jalur positifnya sudah terhubung terhubung dan kita coba tes dan HP sudah menyala ini untuk tombol on off nya kita pempurnasi dulu sama yang punya HP karena kita dari awal tadi cuma memperbaiki tombol dalamnya dan HP sudah sampai ke menu ini polanya tidak dikasih tahu sama saya kita coba tekan tombol on off nya lagi dan sudah berfungsi jadi jadi begitulah cara memperbaiki tombol Samsung G1S ini semoga bermanfaat dan jangan lupa support nya dengan cara like comment dan subscribe nya sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih